Intro Terima kasih sudah klik video ini Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe ya Oke, langsung aja kita ke videonya Batik Banyumas Belum ada bukti yang pasti tentang asal mula seni dan keterampilan yang batik di Banyumas Namun dapat dibastikan seni dan keterampilan yang batik di Banyumas Tidak terlepas dari pengaruh budaya Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Pekalongan sebagai kota batik Perang saudara di Kerajaan Mataram pada tahun 1680 Antara Pangeran Tuger dan Amangkurat III dan VOC telah memunculkan batik Banyumasan Peperangan antara konflik yang terjadi di Kerajaan Mataram Menyebabkan keluarga kerajaan dan para abdi dalam banyak menetap di daerah-daerah baru seperti di Banyumas Di daerah baru inilah seni dan keterampilan yang batik mulai dikenalkan pada masyarakat Sedangkan Pekalongan juga berpengaruh terhadap perkembangan batik di Banyumas Karena memang secara geografis letak kedua tempat ini cukup berdekatan Konon, seni dan keterampilan yang batik tumbuh dan berkembang di Banyumas ketika di beberapa wilayah di Banyumas berdiri Kedemangan-kedemangan Kedemangan-kedemangan ini dibentuk oleh para abdi dalam Kerajaan Mataram Yang tinggal di wilayah Banyumas bersama masyarakat setempat Catatan sejarah lain menyatakan seni dan keterampilan membatik di Banyumas dibawa oleh para pengikut pangeran di Ponegoro Setelah perang di Ponegoro usai, para pengikut pangeran di Ponegoro banyak yang menetap di daerah Soekoraja dan sekitarnya Pengikut pangeran di Ponegoro yang terkenal waktu itu adalah Najandra Dialah yang diakini mengembangkan batik celup di Soekoraja Tradisinya batik itu akhirnya semakin tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Soekoraja Pada akhir abad ke-19, para pangeran batik di Soekoraja berhubungan langsung dengan pembatik di daerah Solo dan Ponorogo Dalam perkembangannya, kini pusat batik Banyumas memang berada di Soekoraja, desa Soekoraja Kulon Jakulon, kecamatan Soekoraja, kini secara perlahan mulai dikenal sebagai kampung batik khas Banyumasa Kampung batik di Banyumas sudah dikenal sejak dahulu dengan motif dan warna batik khas yang sekarang dinamakan batik Banyumas Sebelum orang-orang Tiongkok menetap di Banyumas, bahan mori yang dipakai untuk membatik adalah hasil tenunan sendiri Warna merah kekuningan yang digunakan pada batik Banyumas berasal dari pohon tom, pohon pace, dan mengkudu Dalam batik Banyumas, kita mengenal motif sawudan yang sebenarnya identik dengan motif jonasan Motif ini adalah kelompok motif non-geometrik yang didominasi oleh warna dasar, kecoklatan, dan hitam Warna coklat dihasilkan dari warna soga, sedangkan warna hitam dihasilkan dari wedel Batik Banyumas yang berkembang sekarang antara lain sekasuria, sidolubung, lumbon, jahe pugor, cempaka mulia, kawung jenggot, madu bronto, satria busana, dan piring sedapur Nah itulah tentang batik Banyumas Setelanjutnya tentang batik apa ya? Dari daerah mana? Stay tune di Suciw Janti Official Memperkuat perekonomian daerah melalui batik, memberdayakan perajian batik tulis Batik tulis terus berjaya di negeri kita tercinta Lestari batiku, lestari budayaku, lestarikan budaya Indonesia Terima kasih